Hujan ras yang mengguyur wilayah Ciamis membuat tebing tembok setinggi 5 meter di kampung Nagi Ewer, Ciamis, longsor menimpa rumah warga. Seorang anak penghuni rumah terluka pada kakinya tertimpa reruntuhan bangunan. Dinding belakang rumah Siti Mariana, warga Dusun Nang Ewer, desa Jelat, Barekbek, Ciamis, ambruk tertimpa longsoran tebing tembok setinggi 5 meter Kamis Malam. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah sedang tertidur. Mendengar suara gemuruh dari arah belakang rumah, 6 orang penghuni rumah berlarian menyelamatkan diri. Saat longsoran tebing menimpa 2 kamar dan ruangan dapur hingga ambruk. Aku lagi tidur. Itu anak jerit-jerit yang ini. Terus aku tempat ke sini. Teras langsung, gak ingat-ingat. Kita taunya sudah cobol aja belakang rumah itu. Iya, iya. Sekaligus. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, seorang anak terluka akibat tertimpa material longsoran dinding beton saat menyelamatkan diri. Hingga kini, keluarga Siti masih bertahan di bagian tengah rumahnya yang tidak terdampak longsor. Menurut Kepala Dusun Setempat, sedikitnya ada 35 rumah yang dihuni ratusan jiwa terancam longsor di sepanjang tebing. Warga dihimbau untuk tetap waspada, terutama saat hujan deras mengguyur wilayah Ciamis. Yang memang sangat rawan, sekitar 35 rumah. 35 rumah. Memang kondisinya di tempat-tempat yang tinggi. Iya, iya. Terus upaya sekarang seperti apa, membawa ke warga sendiri? Untuk kali ini memang saya sering menghimbau untuk supaya saluran-saluran diperbaiki pepohonan-pepohonan yang dekat rumah, dikebang. Akibat peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.